Presiden Jokowi-Dodo Jokowi akan berkurban di Sumatera Barat pada Hari Raya Idul Adha 2024. Adapun sapi yang terpilih yakni milik seorang peternak bernama Andy, warga Jorong Mungka Tangah, Nagari Mungka, Kecamatan Mungka, Kabupaten 50 Kota. Menurut pemilik, sapi yang dinamai peton itu tidak pernah dipersiapkan untuk dijual cepat, karena dia dan sang istrinya sangat menyayangi sapi tersebut. Sapi itu kini berusia 31 bulan dan dia menjadi pemenang. Walaupun diakuinya sangat sayang, tetapi harus relakan untuk melepas peton sebagai hewan kurban pilihan Presiden. Ia menyebutkan, peton akan diantar ke Kota Padang pada minggu, tanggal 15 Juni tahun 2024 nanti. Peton akan disembeli di Masjid Raya Sumbar. Ia mengaku, perasaannya sangat senang bercampur haru untuk melepas si sapi peton. Diketahui, berat peton yaitu 1052 kg, dengan tinggi 1,5 meter. Sapi itu saya rawat dengan baik dengan diberi makan ampas tahu, pelepah kelapa muda, dan rumput. Dia menceritakan kronologi bagaimana akhirnya sapi miliknya terpilih. Hal itu berawal dari petugas Dinas Peternakan 50 Kota menyambangi kandang miliknya. Terima kasih telah menonton!